Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol. Bersama saya, Bang Jack. Ini ada mantan pegawai honorer SMP ditangkap edarkan 3 kg sabu. Sekarang menjadi pegawai honor di rutan kayaknya nih. Gimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Seorang mantan pegawai honorer di salah satu SMP di Jambi berinisial MP ditangkap tim opsional di Tresnarkoba Polda Jambi setelah menjadi kurir sabu-sabu. Dirinya ditangkap di rumahnya di desa Sungai Duren, kecamatan Jalukomoro, Jambi pada 9 Januari 2023 lalu. Dari tangannya, polisi mengamankan sabu-sabu seberat 3 kg. 3 kg sabu itu dikemas di dalam paket berplastik hitam. Sabu itu diketahui berasal dari jaringan Provinsi Riau, yang direncanakan akan diedarkan di Jambi. Dari pengakuan tersangka, dirinya telah dua kali melakukan peredaran narkotika tersebut dan tersangka diupah 50 juta untuk pengantaran barang haram tersebut. Selain MP, polisi juga turut mengamankan seorang rekannya berinisial SP. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan pemesan dan pelaku yang terlibat dalam jaringan tersebut. Selain pelaku, 3 kg sabu. Selama satu pekan terakhir, polila Jambi juga mengamankan dua pengedar sabu dan empat pengedar ganja lainnya. Sehingga jika ditotalkan, jumlah barang bukti mencapai 3,14 kg sabu-sabu dan 91 gram ganja, yang diasumsikan nilai ekonomisnya mencapai 4 miliar rupiah. Totalnya 3,14 kg dan ganja sebesar 0,91 kg. Kita mengasumsikan kalau sabu itu bisa menyelamatkan lima jiwa, maka kalau diansumsikan satu gram itu ada lima orang, maka yang bisa kita selamatkan adalah sebesar sebanyak 15.705 jiwa. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan.